10 bulan sudah PSSI dibekukan dan hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengkaji ulang mengenai SK pembekuan PSSI dan pemerintah saat ini tengah menanti hasil kajian dari Kemempora yang akhirnya nanti akan mengambil langkah yang tepat untuk masa depan persepak bolaan nasional. Dan membahas kaji ulang pembekuan PSSI pagi ini telah hadir, ada dua narasumber di studio bersama saya Pak Gatot SD Wabroto, Kepala Komunikasi Publik Kemempora. Selamat pagi Pak Gatot, apa kabar? Alhamdulillah, dan selamat pagi juga buat Pak Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola Mas Anton saja ya. Selamat pagi Mas Anton, selamat pagi. Baik hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pak Gatot, mungkin sebelum kita bicara banyak soal hasil kajian dan sebagainya, sebenarnya apa instruksi Presiden kepada Mempora terkait dengan SK pembekuan PSSI ini? Apakah memang dicabut, dikaji ulang atau seperti apa? Jadi sebelumnya sekayaknya perlu mereverse suasana cuaca hari ini. Oke. Hujan, suasana sejuk, bukan banjirnya ya. Moga-moga ini membawa berkah kita juga. Bingar-bingar PSSI, bingar-bingar bola yang tadinya panas, itu menjadi sejuk bersama untuk kita nikmati ya. Jadi poin yang utama yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat pertemuan dua hari yang lalu, itu kan yang langsung mimpin kan Pak Presiden. Hadir ada Pak Wapres, Pak Mempora, dan Pak Agung dalam khususnya sebagai Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI. Itu sudah firm bahwa Mempora itu diminta untuk mengkaji, mengkaji tentang masalah pembekuannya itu. Apakah akan sudah dicabut atau tidak, tapi firm. Dan itu bahasa yang normatif yang saya kira kalau tadi Pak Agung mengatakan awalnya beliau happy, tapi setelah itu beliau kayak galau. Saya kira mungkin Pak Agung tidak perlu kecewa ya. Karena memang proses normatif seperti itu di pemerintahan yang beliau juga pernah rasakan, itu selalu dilakukan. Jadi supaya sebuah keputusan itu betul-betul kemudian tidak bongkar pasang, itu harus dilakukan pengkajian. Nah perintahnya adalah seperti itu, Mbak Sumi. Oke, perintahnya adalah coba mengkaji ulang sebelum mengambil langkah selanjutnya. Dan itu, jangan liru loh, perintahnya itu sangat singkat sekali. Hanya dalam waktu satu hari, paling lama dari Jumat ini. Dan kemarin masih kurang dari 24 jam, saya masih ingat betul, kemarin siang kami ada pertemuan, sudah ada hasil pengkajian. Ini juga untuk menaifkan gambaran, jangan-jangan kemenpora atau menpora itu memperpanjang, buying time. Enggak, kurang dari 24 jam, sudah di tanah tani Pak Menteri, dan kemarin sore dibawa ke istana. Oke, nanti saya akan tanyakan mengenai poin-poin kajian ya, hasil kajian dari kemenpora. Mas Anton, sinyal yang Anda tangkap dari instruksi Presiden Jokowi kepada kemenpora itu apa? Ya, sebaiknya kita memang tidak lagi memperdebatkan apa sih sebetulnya yang dipesankan sebetulnya oleh Presiden. Karena memang kemudian akan menjadi dispute antara tim ad hoc dengan kemenpora yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Saya hanya ingin melihat sinyalnya saja. Karena kan dari awal ketika pembekuan ini diberlakukan, Presiden kan seakan-akan dalam tanda kutip full support. Dengan menurut yang saya kritik tajam adalah ketika dia mengatakan gak usah tanding di luar negeri kalau kalahan. Which is, itu sangat mengecewakan saya sebagai pengamat olahraga. Karena olahraga bukan sekadar kalah menang. Pak Presiden yang terhormat, olahraga itu mendidik bangsa. Kalah, tapi bagaimana kita merespon kalah. Kira-kira seperti itu. Jadi, udah gak usah ngomong itu lagi, tapi ke depan kita mau seperti apa. Sinyalnya positif sekali menurut saya. Karena dari tadinya yang full support, sekarang agak lose. Eh, coba lihat dong. Tinjau lagi itu pembekuan. Karena memang kalau buat saya, ketika Presiden bicara begitu, dia ingin mengatakan kita cut loss. Kita mencoba mengurangi kerugian persepak bolaan yang sudah 10 bulan mati. Dan benchmark kita selalu di strata tertinggi, kompetisi dan macam-macam. Tidak pernah ada yang melihat benchmark di bawahnya. Kondisi seperti sekarang, yang menderita bukan saja pemain sepak bola profesional. Tapi juga yang saya bina, anak 16 tahun, anak 10 tahun. Mereka gak punya lagi mimpi. Kecewa juga. Kecewa. Karena ketika dia bermain kan mimpinya dia mau jadi pemain nasional. Pemain nasional tampil di level internasional. Tapi ketika kita gak bisa tampil di level internasional, mereka kan, saya mau ngapain ini main bola? Saya sekolah aja deh. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi, Presiden mungkin melihat itu. Mungkin ya. Lalu kemudian kerugiannya kan sudah sangat banyak. Nah, inilah. Kedepan kita masih ada SEA Games. Gatot tadi bilang ada AFF. Ada Asian Games. Nah, sinyal itu saya kira memang menjadi framing di pemerintahan. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini ada peninjauan ulang. Lalu kemudian kita bisa tampil di AFF, bisa tampil di SEA Games, bisa tampil di Asian Games. Oke, banyak sekali kompetisi yang menunggu kita nih. Dan kompetisi, bukan turnamen ya. Bukan turnamen. Mas Gatot, apa hasil kajian yang katanya sudah ditandatangan oleh Mempora ya? Ya, kajiannya sih gak panjang-panjang ya. Cuma saya masih 2, setengah halaman gitu. Poinnya adalah yang pertama kami juga perlu klarifikasi. Kami di dalam kajian tidak cerita masa lalu. Dispute, persoalan, saling menghujat, tidak ada. Kita hanya suatu frame-nya, ini loh aspek hukumnya seperti apa. Dasarnya seperti apa. Kemudian langsung masuk untuk poin. Bagaimana memperbaiki hubungan yang belum bagus. Sebetulnya akhir-akhir ini sudah agak bagus. Antara PSSI, government, sama FIFA. Jadi sebetulnya auranya sejak kunjungan delegasi FIFA tanggal 2 November yang lalu. Itu sudah suatu aura yang bagus. Beliau-beliau dari FIFA diterima oleh Pak Presiden. Dan Pak Presiden dengan FIFA dan AFC sudah punya kemistri yang sama. Tentang reformasi. Nah, itu digambarkan dalam poin pertama dari kajian itu. Kemudian yang kedua. Kan apa sih esensi pembekuan yang selama ini sebulan sudah dilakukan. Orang boleh pro dan kontra. Tapi poinnya adalah bahwa kita ingin ada pembenahan tatak lola sebab bola. Nah, kalau nanti itu tidak ada berubah, ya sama saja kembali kepada sesuatu yang mimpi dreaming-nya itu tidak terpenuhi. Kita tentang tatak lola dan yang ketiga, tentang masalah KLB. KLB ini jangan digambarkan bahwa pemerintah akan men-setting lalu naruh orang-orangnya. Kita harus ingat, PSSI punya statuta, PSSI punya aturannya, FIFA juga punya aturannya. Nah, ini juga yang perlu saya luruskan dalam konteks, jangan arti bahwa ini adalah gawe-nya pemerintah, pemerintah akan naruh orang-orang. Kalau nanti voter itu menyebutkan yang terpilih adalah yang digendaki oleh para pemilih, ya kita hormati. Jadi, poinnya sangat strategis. Jadi, dalam konteks untuk memberi gambaran yang butuh kepada Pak Presiden. Nantinya masalah apakah mau dibekukan atau tidak, mau dicabut atau tidak, kapannya, itu tergantung pemerintah dari Presiden. Oke, jadi sebenarnya esensi dari pembekuan ini adalah harus ada pembenahan. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Anton apakah melihat selama 10 bulan ini ada pembenahan yang dilakukan. Namun sebelumnya kami akan putarkan kembali cuplikan wawancara Wahyu Wiwoho dengan Ketua Tim Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agung Gumelar. Sebelumnya kami sempat menghubungi beliau untuk bisa hadir di Selamat Pagi Indonesia. Namun beliau menolak dan coba kita saksikan bersama cuplikan wawancara dan kutipan pernyataannya. Apakah benar memang sanksi pembekuan terhadap PSSI oleh pemerintah akan segera dicabut Pak Agung? Saya rasa benar sekali itu yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kepada Pak Menpora di hadapan Pak Wapres dan di hadapan saya. Setelah beliau menerima laporan baik dari Pak JK, Pak Wapres, ataupun dari saya. Maka kesimpulannya memang kompetisi harus jalan. Dan PSSI diaktifkan kembali oleh karenanya supaya pembekuan dicabut. Tetapi ada syarat, pertama reformasi tetap jalan. Tetap harus dilakukan. Beberapa butir-butir yang harus dilakukan di reformasi disampaikan. Saya bilang Pak Presiden itu tugas kami memang begitu Pak. Komite ini tugasnya untuk melakukan reformasi. Reformasi tata kelola sepak bola. Apa yang disampaikan tadi kami sudah ada programnya. Dan saya mengajak Menpora untuk sama-sama. Saya sampaikan sama beliau Pak Presiden, ini di Zuri sedang ada sidang. Jadi, sidang pendahuluan dari Kongres Luar Biasa ya. Mereka tahu bahwa saya dipanggil Bapak Presiden. Berita gembira ini, boleh nggak saya sampaikan ke mereka setelah pertemuan ini? Oh silahkan. Sampai begitu. Jadi saya hari ini teramat kecewa dan sedih. Ya, prihatin ya. Kok saya dibilang, ya tidak benar apa yang disampaikan Pak Agum. Artinya, arti lainnya adalah Pak Agum bohong. Aduh, itu sangat menyakitkan hati saya. Baik, itu dia komentar dari Agum Gumelar. Terkait dengan masalah kaji ulang pembekuan PSSI ini. Nanti kita akan minta tanggapan juga dari Pak Agatot dan juga Mas Anton. Namun saya jadah. Tetap di Selawang Pagi Indonesia. Terima kasih telah menonton!